Intro Mintalah sesuatu yang tidak mementingkan diri sendiri. 1 Raja Raja 3 ayat 9-10 Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan untuk Salomo meminta hal yang demikian. Salomo memulai masa pemerintahannya dengan iman dan kasih kepada Tuhan. Ia berdoa, memohon hikmat dan hati yang faham. Tuhan berkenan dengan permohonan ini serta mengabulkan doanya. Akan tetapi, karunia hikmat dari Tuhan tidak menjamin bahwa Salomo akan senantiasa bertekun dalam kesalahan. Karena alasan ini, Tuhan menekankan bahwa dia akan memperpanjang umur Salomo jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Ketidaksetiaan Salomo di kemudian hari mencegah realisasi sepenuhnya kendak Tuhan bagi hidupnya. Tuhan berkenan ketika orang percaya dengan sungguh-sungguh mencari dan memohon hikmat rohani dan hati yang faham. Apabila di antara kamu ada yang kekurang hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan kuburikan kepadanya. Apakah yang menyenangkan Tuhan dalam kisah Salomo ini? Yaitu Salomo tidak mempentingkan dirinya sendiri dengan memintau kekayaan atau umur panjang, melainkan memohon hikmat dan pengertian untuk melayani bangsanya. Marilah kita belajar dari Salomo untuk fokus memohon sesuatu yang tidak mempentingkan diri sendiri. Semoga Tuhan Yesus memberkati.